Oke teman-teman ketemu lagi bersama saya ya Deka Jadi di video kali ini saya mempunyai sebuah converter dengan merek ZIM Dengan kerusakan nyala hanya lampu power saja ya Jadi untuk selebihnya dia mati ya untuk indikatornya Dan untuk fiber dan indikator LAN itu mati ya Jadi tentunya untuk internetnya juga tidak bisa dipakai ya Dan keluhan serupa sudah pernah saya upload ya Namun disini ada yang berbeda ya teman-teman Dan jika sebelumnya itu tidak berbau apa-apa ya Dan untuk converter yang ini ya Jika dicium ya Jika di Bukan dicium Jika di Endes itu Kok di endes ya Dispokal itulah Jadi ini Baunya itu Pesing banget ya teman-teman Jadi Kayak ada Semacam cairan yang Di dalam itu Kayak ada semacam cairan yang Kurang sedap gitu ya Jadi Baunya pesing banget ya Dan Awal mula Converter ini itu dipasang di client ya Dan ditempelin di dinding ya Jadi Ditempelin di dinding atas seperti ini ya Di dekat Apa Kalau Orang sini bilangnya Belander apa-apa itu ya Dan Jadi di Tepat di Ujung tembok ya Di atas tembok itu Akan ada kayak Semacam kayu itu ya Nah Ditempelin di sana ya Di dinding sana Dan Mungkin ya Mungkin ada sesuatu ya Di dalamnya ya Karena Gaunya itu Kurang sedap banget ya Teman-teman Jadi Kita akan bongkar Converter ini Dan Kita akan Lihat Seperti apa Di dalamnya ya Dan Jangan lupa like Comment dan subscribe Ya teman-teman Share Bila perlu Ya Untuk video ini ya Oke Kita akan bongkar Converternya Ya Oke teman-teman Jadi ini Converternya ya Saya akan Membuktikan bahwa Converter ini Nyala hanya Lampu power saja ya Teman-teman Jadi Simak baik-baik ya Di sana Ada dua buah Converter ya A dan B ya Dan ini Converternya B ya Dan Kita tentunya Akan pasang di B yang Sebelah sini ya Teman-teman Sebelah kanan ya Ini yang Normal ya Teman-teman Jadi Converter ini Sudah Apa Converter ini Bisa dipakai ya Dan ada internetnya ya Jadi saya akan Pasang di sana ya Tuh ya teman-teman Kalian bisa lihat ya Disana Kedua indikator ini Tidak Nyala ya Dan Ini Converter Sangat Sangat Bahu Sekali ya Teman-teman Mungkin Nanti Saya akan Cuci sekalian ya 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 Tidak 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 Nyala ya Untuk indikatornya Ya Teman-teman Tidak 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 untuk yang ini dia convertor nya normal ya teman-teman jadi ini convertor nya sudah sangat bau sekali ya mungkin di dalamnya ada semacam cairan yang menguap ya menguap dan tanpa lama-lama kita akan bongkar ya jadi seperti apakah cairannya dan kayak gimana kerusakannya ya jadi kita akan bongkar jadi kita akan lihat ya teman-teman seperti apakah kondisi di dalamnya ya oke sudah terlepas semuanya dan kita akan nah ya oke teman-teman jadi datar wow teman-teman kalian bisa lihat ya di sana ada semacam yang noda ya seperti bekas cairan ya ya ini ada bekas cairan ya teman-teman ya dan yang paling parah itu di kaki IC ya di kaki-kaki IC nya itu kan ya teman-teman jadi jadi di sana itu ini bekas cairannya ya disini ya dan apa di kakinya itu ya di kaki IC nya itu teman-teman jadi ke potong lalu lihat nah ya nampak jelas ya teman-teman jadi di fokus di kaki IC nya ya teman-teman dan di sebelah di sekitaran IC itu kan ada seperti bekas kayak cairan ya nah itu kan jelas banget ya teman-teman dan mungkin ya mungkin karena ada korosi ya di kaki IC nya ya itu yang menyebabkan si converter ini dia tidak bisa bekerja ya untuk indikatornya ya seperti di video yang kemarin ya di video kemarin itu kan di kaki IC nya itu juga ada yang korosi ya teman-teman jadi saya akan bersihkan ya dengan menggunakan minyak kayu putih ya jadi sama seperti di video kemarin tuh cuman ini baunya itulah teman-teman yang sangat-sangat bau ya coba bersihin dulu ya Bismillah semoga saja lebih baik ya teman-teman ini kalau di sepertinya bau pencing apa ya pencing si si Tom ya temen-temen jirinya nggak tahu ya bukan Tom sih ya jirinya kucing ya teman-teman kalau si jirinya itu kan si tikusnya ya jadi si jirinya itu yang bikin ini sulit sekali ya teman-teman ntar tak lihat ya dulu jadi baunya bau pencingnya si jirinya teman-teman atau si tikus yang gila nih itu yang sering bergentayangan di bawah pemakan kabel fiberoptik kabelannya biasanya lewat plafon itu kan lewat atap rumah dan ini kok tumben-tumben nya ya jadi ini baru-baru pertama kali ya teman-teman saya untuk converter punya saya itu jadi dikencingin tikus ya teman-teman jadi ya kurang ajar banget sih ya kurusinya sulit banget menurut kalau sudah terlalu parah ya jadi si jirinya itulah kalau sistemnya itu malah bersahabat ya teman-teman bersahabat dengan kita-kita ya si jirinya itu biasanya sering menghantui ya menghantui para server ya teman-teman server khususnya untuk apa ya yang berkeluana di bidang perkabelannya sering dihantui dengan sesosok Jerry atau si tikus jahannam itu kan itu sebenarnya musuh untuk hamanya itu loh sebenarnya hama tikus pemakan kabel fiber atau kabelan itu kan sulit banget teman-teman tapi ya lebih baikkan lah ini oke lah coba dulu lah ya dicoba dulu ya teman-teman jadi disana masih ada seperti ya ada sedikit lagi sedikit lagi coba wah lihat teman-teman ya disana sampai itu loh itu terkena apa pipisnya si Jerry ya sampai mengelupas temen-temen catnya ya jadi cat pelindung rangkaian rangkaian di PCB nya itu sampai mengelupas temen-temen wah ini kencingnya si Jerry kok luar biasa banget luar biasa sekali ya temen-temen wah 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 kencingnya si Jerry kok seperti air keras ya udah coba ya udah mari kita coba ya temen-temen apakah langsung berhasil atau tidak saya juga tidak tahu ya dan kita akan coba langsung tanpa banyak basa-basi ya ini ya ini yang normal dan ini yang baru kita selesai bersihkan ya kita lepas ya dan semoga saja tidak berasap ya temen-temen kalau berasap ya wassalam mari kita coba bakal langsung bisa ya weh wah berhasil temen-temen ya jadi wah langsung nyala temen-temen mantap ya mantap sekali ya temen-temen jadi hanya membersihkan korosi dan bekas pipisnya si Jerry ya langsung bisa menormalkan converter ini ya normal nggak ya coba buat internet ya seharusnya sih normal ya temen-temen mana HP ku tadi ya temen-temen oh ini nih nih nah ini ya jadi ini ya pakai coba ya ini pakai apa wifi yang ini ya temen-temen pakai router yang ini dan saya konekkan untuk masuk ke converter yang barusan kita service ya klik ini sudah terkonek dan kita akan coba semoga saja bisa ya kalau dilihat-lihat sih sepertinya bisa ya karena indikatornya berdenyut ya temen-temen indikatornya berdenyut woi bisa temen-temen ya ternyata coba tak ngacak sajalah ya acak 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 udah Bismillah Allah bismillah nah bisa ya temen-temen jadi jadi dengan membersihkan kencingnya si Jerry sudah disana kan tadi ada korosi ya temen-temen jadi kalian bisa lihat ya disana tadi ada korosi dan sudah kita bersihkan ya temen-temen ya disana tadi ya pokoknya disana ya dan simpel ya udah ya temen-temen jadi konverternya menyala konverternya menyala kita punya konverter lagi untuk cadangan ya untuk pengganti terima kasih sudah menyaksikan video ini ya temen-temen jangan lupa like komen dan subscribe bye bye yuk 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton